Meski belum mengantongi surat rekomendasi resmi, Imam Priyono terus membuka komunikasi dengan partai lain untuk membangun koalisi. Menurut Imam Partai Amanat Nasional atau PAN, dapat menjadi koalisi yang menguntungkan bagi PDIP di Pilkada 2017 mendatang. Namun konsolidasi tersebut masih buntu, lantaran PAN juga mengicar kursi Yogyakarta I. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, gelar rapat konsolidasi pemenangan Pilkada Kota Yogyakarta minggu siang. Meski masa pendaftaran telah dekat, surat rekomendasi bagi calon yang akan diusung PDIP belum juga turun. Nama Imam Priyono muncul sebagai calon kuat yang bakal diusung untuk Pilkada Yogyakarta 2017. Sampai rekomendasi. Berarti kalau ini untuk sementara, sementara ada jual tugas ini, jadi pemenangannya sementara diarahkan ke patah yang terluka. Kita tidak ngomong calon. Siapapun juga nanti yang dicalonkan PDIP juangan, pakor ini mempersiapkan pemenangannya. Meski masih belum mengantongi surat rekomendasi calon wali kota, PDIP terus membuka komunikasi dengan partai lain untuk membangun koalisi tanpa syarat. Implementasi koalisi tanpa syarat, contoh, di Jakarta itu kan gitu lah. Koalisi tanpa syarat juga harus menggunakan masyarakat. Mesti dikapitalisasi secara material. Meski baru mengantongi surat tugas, Imam Priyono yang saat ini menjabat wakil wali kota, miliki peluang besar untuk dapatkan tiket dari DPP. Dalam surat tugas diantaranya disebutkan, tiap pengurus anak cabang mutlak harus lakukan program pemenangan Imam Priyono sebagai calon wali kota. Surat rekomendasi dari DPP-PDIP ditargetkan akan turun paling lambat minggu depan.